Eh, semua, kita baru-baru baru! Selamat datang! Kami juga baru-baru baru-baru baru! Ya, tidak! Nah, dalam konten kali ini, gue bakal review sedikit tentang anime Yari Chin Beach Pasti kalian gak asing banget dengan anime ini Menurutku nih, anime ini salah satu Yawi terbaik Selain artnya yang bagus Musiknya juga bikin terngiang-ngiang di kepala gitu Buat para Fujoshi dan Fudan yang suka banget nih sama ganda putra yang isinya adegan-adegan bar-bar Kalian wajib banget nonton ini Sedikit cerita aja nih, gak usah banyak-banyak capek juga ceritanya Nah, anime ini tuh menceritakan tentang salah satu ekstra kulikuler di sekolah khusus putra Nah, ada anak pindahan dari kota yang masuk ke sekolah ini bernama Tono Dan si Tono ini punya teman sekelas namanya Yaguchi Dia itu menyarankan untuk masuk ke sebuah ekskul Nah, tapi si Tono ini kurang minat dengan ekskul olahraga Jadi, dia tuh bingung nih mau masuk ke klub apa Akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke klub fotografi yang dia pikir itu klub yang paling enak Yang paling tenang Eh, gak taunya nih Klub ini tuh isinya kumpulan laki yang suka adegan-adegan bar-bar gitu loh Nah, pelangganya ini tuh siswa sekolah itu sendiri dan guru-guru anjir Gila gak sih? Kayak grup prostitusi sekolah jadinya Ternyata gak cuma si Tono aja nih anak pindahan dan gabung di klub ini Ada anak bernama Yu Tapi, si Yu ini emang dasarnya suka dengan fotografi Makanya dia masuk ke klub ini Entah kenapa nih, si Yu itu gak terkejut banget dengan kelakuan seniornya yang bar-bar ini Dan dia tuh gak keberatan dengan syarat aneh klub ini Yaitu, bila tidak sekidipapa Dalam waktu satu bulan Mereka bakal digengbang bareng-bareng sama anak klub Gila gak sih? Gosa goblok Jadi, informasi di klub ini tuh ada si pendatang baru Bernama Yu dan Tono Ada Yuri, laki favorit kita semua yang badass banget Yang keren juga Tapi, ngomongnya agak gak jelas gitu Ada Tamura, si Seme yang jual mahal Tapi, dia pernah jadi korban gangbang grup ini loh Ada Fujisaki, emang sih dia gak masuk ke dalam klub ini Tapi, dia itu sasainya si Yuri Ada Akemi, ketua klub dengan muka ukeh Tapi, kelakuannya Seme Dan, kebalikannya yaitu Itome Ini pacarnya si Akemi sih Cuman ya gitu, mukanya itu Semeh Tapi, ternyata dia ukeh Kan, ngeselin gitu loh Anime ini tuh udah rilis di musim summer 2018 Anime ini ada yang disensor dan no sensor Untuk linknya ntar aku kasih Tapi, yang disensor aja Kalo yang gak disensor, kalian cari sendiri Dosa kalian tanggung sendiri, oke? Pada banyak yang nanya nih Apa anime ini ada episode 3 nya? Dan, kelanjutannya kapan sih? Banyak banget yang tanya kayak gitu Oke, sayang banget nih Anime ini cuman ada 2 episode saja Untuk episode 3 nya tidak rilis Katanya sih kurang dana untuk melanjutkan anime ini Kalo gue salah tolong dikoreksi Gue cuman baca dari artikel, oke? Padahal anime ini tuh bagus Lucu Meresahkan Tapi, jangan sedih sih Meskipun gak ada episode 3 nya Kalian bisa baca manganya Di Orang Budin Translation Kalo mau baca Kalo baca manganya Recin aja sih Ada saat pencinta ganda putra Cuman sering banget down Dan, tentunya Pake bahasa Inggris Meskipun kalian gak bisa bahasa Inggris Tapi, kalian bakal paham banget artinya apa Mangganya ini Hanya sampai capture 17 saja Tapi, kita disuguhkan Dengan berbagai cerita menarik Dari masing-masing karakter Kalo kalian mau Kalian bisa beli manganya juga Di akun Shopee Tapi, awas ketawa sama bapak kalian Dan, harganya juga Sedikit lebih mahal Karena, ini Ori Dikirim dari Jepang Sekali lagi nih ya Aku ingetin nih sama kalian Ingat, dosa ditanggung sendiri loh ya Disini aku gak mau menyesatkan kalian Terlalu jauh Tapi, kalo kalian maksa Yaudah gak apa-apa Lanjut aja Nah, aku kasih spoiler dikit lah Ada beberapa adegan yang seru banget Waktu mereka itu kegiatan di luar sekolah Yang pasti ada adegan Baru-baru juga Itu yang pasti kalian inginkan Dan kalian tonton Itu yang itu Udah, aku yakin banget Dan, kalian bakal tau lah Sifat asih si Yaguchi ini gimana Jadi tuh, waktu itu Yaguchi Gak cuma Yaguchi sih Kan masuk ke dalam hutan Berpasang-pasangan gitu kan Nah, si Tonon dan si Yaguchi ini Tersesat dan masuk ke jurang guys Kan waktu itu hujan Jadi, mereka berteduh di sebuah tempat Gedung gitu disitu Dan mereka lagi curhat-curhatan lah Nah, disitu Si Yaguchi ini Bener-bener nampakin banget Karakter dia yang sebenernya Jadi, sebenernya Dia tuh bukan orang yang Bukan orang yang pemalu gitu Dia kayak stundray gitu loh Dan, juga banyak adegan yang mengemaskan Antara Yaguchi dan Tono Walaupun juga sering ngeselin Yang kita tau sih ya Tono ini suka sama si Yaguchi Yaguchi suka sama si Yu Dan Yu ini suka sama si Tono Ya gitu aja terus Sampai Zoro jadi navigator Sebenernya ini anime Sebenernya gak tau Cinta segi 4, segi 8, apa segi 10 Gak selesai-selesai ini ceritanya Tapi nih di endingnya Endingnya ini bener-bener gak terduga banget sih Kalian baca aja Nanti kalau aku spoiler banyak-banyak Gak seru nanti Bacanya Oke? Nah, itulah review dari anime Yari Jenis Kalau kalian Pengen review-review anime lainnya Masuk aja di kolom komentar Ntar di video selanjutnya Gue bakal review nih anime Nah, dan jangan lupa Kalian like juga Subscribe dan share ke temen-temen kalian Channel ini adalah channel satu-satunya Yang rekomendasi anime haram Apalagi ganda putra So, sayonara Minasang janu Ga tunggu Click Taos role Saad 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 Dan Terima kasih Saad 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 icks Saad Saad Saada Saad Saad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!